Selamat datang di kelas tutorial online pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia atau MKWU 4108. Perkenalkan, nama saya Dr. Hajah Ida Komalashari MPD. Akan menjadi tutor Anda dalam Mata Kuliah ini selama 2 bulan ke depan. Senang rasanya bisa menyapa dan berkenalan dengan Anda semua. Saudara mahasiswa, selama kegiatan ini saya berharap Anda semua dapat aktif pada forum diskusi dalam bentuk memberikan tanggapan, sanggahan, dan tambahan pendapat berdasarkan topik diskusi yang telah diberikan. Saya juga berharap Anda mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan. Jika Anda memiliki kendala, pertanyaan, serta masalah yang berhubungan dengan mata kuliah ini, Anda bisa bertanya melalui pelapor yang sudah disediakan e-learning utik atau email di laman tutorial. Mata Kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan ketampilan menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun secara tulisan. Secara garis besar, materi ajar yang akan dipelajari adalah hakikat bahasa, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, membaca intensif dan ekstensif, ragam berbicara, berbicara formal, menyusun karya ilmiah, menyusun iftrak, menyunting karya ilmiah, dan etika dalam menulis. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berbagai keperluan, khususnya untuk keperluan studi, baik lisan maupun tulisan. Penilaian hasil belajar saudara diambil melalui nilai diskusi, tugas, dan UAS. Selain itu, sudah disediakan sesi latihan, tes formatif, dan latihan akhir untuk membantu mengukur pemahaman Anda mengenai mata kuliah ini. Dalam tutorial ini, terdapat 8 sesi yang didalamnya terdapat kegiatan diskusi dan 3 tugas yang wajib Anda lakukan. Materi akan diberikan pada setiap sesi, demikian pula dengan diskusi, sedangkan tugas akan diberikan pada sesi ketiga, lima, dan tujuh. Masa aktif setiap sesi adalah satu pekan, sedangkan masa aktif setiap tugas adalah dua pekan. Materi sisi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Oleh sebab itu, Anda harus mengerjakan latihan, aktif berkreasi, dan mengerjakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan pada slot yang telah disediakan. Untuk mengendahari kesalahan dalam mengirim tugas, sebelum diunggah, Anda diharapkan memeriksa terlebih dahulu dan ditulis dalam format VDF. Perlu Anda tahu, kegiatan total ini berkontribusi 40% terhadap UAS Anda. Bila Anda kedapatan melakukan plagiarisme atau penciplakan jawaban mahasiswa-asiswa lain, jawaban Anda diberi nilai 0. Oleh karena itu, lakukan latihan dan tugas individu serta jawaban Anda segera sebelum orang lain atau jawaban-jawaban Anda. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif Anda pada tonton ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.